Intro Perpisahan itu akan selalu ada karena kita pernah berjumpa bersama Dalam canda tawa dan bahagia Setiap tetes air mata yang tertumpah di hari ini Akan menjadi saksi atas jalinan erat yang selama ini kita simpul serat-eratnya Itulah kata-kata yang tertulis di sepanduk acara penglepasan pesertadi di kelas 12 angkatan ke-23 SMKYMA Yayasan Asogiri Megamendung Kecamatan Megamendung Bogor Seperti halnya disampaikan Kepala Sekolah SMKYMA Megamendung usai pelaksanaan acara tersebut Bahwa hari ini 22 Juni 2022 pihak sekolah menyerahkan kembali pesertadi di kepada orang tuanya masing-masing Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melaksanakan pelepasan siswa Karena kita selama 2 tahun ini kita tidak melaksanakan dan pada tahun ini kita bisa melaksanakan Jumlah siswa kita yang lulus pada tahun ini adalah sebanyak 89 siswa Yang Alhamdulillah pada kesempatan hari ini jumlah siswa tersebut mereka mendapatkan Sesuai dengan penerangan dari Permendikbud Yang kemudian melalui diri yang berkasi bahwa SMK ini adalah salah satu lembaga pendidikan Yang lulusannya adalah mereka harus mampu atau siap bekerja Kemudian yang kedua mereka juga harus dipersiapkan untuk menjadi seorang contrapela Dan Alhamdulillah SMKYMA sejak 25 tahun mengat-berkipra Sudah banyak lulusan-lulusan kita yang masuk di lembaga atau prestasi pemerintah Maupun swasta Kemudian banyak juga lulusan-lulusan kita yang sudah menitik karirnya di dunia bisnis Alhamdulillah kemudian saya sampaikan juga selamat kepada seluruh siswa-siswa SMKMA Yang pada kesempatan hari ini lulus Teruslah kerjam cita-cita kalian Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian dapat karya lain Terima kasih Acara yang berlangsung di Aula Mawar satu hotel Purnama Jalan Raya Cipayung ini Diwarnai Isak Tangis Di saat para peserta didik diserahkan kembali kepada orang tuanya oleh pihak sekolah Namun di samping itu acara pelepasan ini cukup riah Serta mengundang tawa para undangan pada saat penampilan drama musikal Yang diperankan oleh siswa-siswa SMKYMA Mega Mendung Kang Mamu salah satu alumni yang hadir sebagai undangan dalam acara tersebut menyampaikan Sangat mengapresiasi terhadap dewan guru dan juga peserta didiknya yang lulus 100% Pasalnya ia pun pernah duduk di bangku sekolah SMKYMA Mega Mendung ini Angkatan tahun 2000 Memang setiap tahun SMKYMA selalu mencetak generasi-generasi berprestasi Dan banyak alumni yang telah berhasil menjadi orang-orang sukses Tentang sekolah SMKYMA itu sangat bagus, mengesankan Dan dari staf pengajian sama fasilitasnya sangat memutuskan Sangat berfasilitas dan sangat bagus untuk penyidikan juga Sangat bagus sih untuk saya sebagai alumni angkatan pertama Lanjut Ropi Rizal yang senantiasa selalu hadir memenuhi undangan kegiatan sekolah Menyampaikan selamat dan sukses buat siswa-siswa angkatan ke-23 Pesan beliau jangan berhenti sampai SMK Lanjutkan mencari ilmu sampai ke jenjang perguruan tinggi Hingga meraih cita-cita yang dapat membanggakan kedua orang tua Serta para guru yang telah memberikan ilmu Jadilah manusia yang bersyukur ikhlas dan bertawakal Serta bermanfaat untuk keluarga bangsa dan negara Alhamdulillah atas doa dari semuanya Atas dukungan dari semua pihak dan atas kerja keras Jadi seluruh unsur sekolah SMKYMA di Gendung Dan seluruh unsur biasa Alhamdulillah SMKYMA saat ini dipercaya oleh halayak ramai Atas dukungan dan doanya Dan setiap tahun Alhamdulillah Selalu meluruskan 100% Dan Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Yang sudah mendukung Baik unsur SMKYMA Juga yang sudah mendukung Dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah mendukung Dan saya ucapkan selamat kepada Anak didik kami Anak didik SMKYMA Angkatan ke-23 Yang pada tahun ini Sudah menyelesaikan dinjang pendidikan di SMKYMA Dengan hasil yang tidak ada kendala dan cukup memuaskan Semoga anak didik kami yang sudah lulus di tahun ini juga Alumi yang lain-lainnya yang sebelum-sebelumnya Semoga Mendapatkan kembali yang berfaat Menjadi manusia yang berakhur karima Mendapatkan kembali yang berfaat Semoga semua sukses dan berkah dari itu semua Komite sekolah selalu Menuhi program-program yang dilaksanakan Dan kami dari komite sekolah selalu Selalu melaksanakan wajiban Agar sekolah ini SMKYMA Dari Hotel Purnama Cipayung Palapa TV mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton